Itu kan memang nanti kayak seperti pelafasan lajang saya gitu Kemudian nanti bakar ada beberapa nasional saya ada Udah ada sering memang usah pengapur dipertanyakan lagi Udah itu banyak support ED untuk nemenin saya Pergi bawa makanan ke apa gimana gitu? Ya kurang lebih Untuk kayak misalkan kayak sempet viral tuh yang video Bang Bilar gangguin dari Lesti pasal di tidur itu Bang Bilar suka iseng kan oleh siapa seperti apa gitu? Iya sama-sama sih kita sama-sama aja Dan ya sempet itu yang bikin warna lebih berwarna Suka berdebat gitu gak sih Bang? Apa gimana gitu kalau Bang Bilar gangguin dari Lesti gitu? Hal-hal pece gitu apa gimana gitu? Tempat cepet dari pemilu sih? Tempat sehingga ya sisi paham kecil lah ya Dan diskusi biasa itu wajar Sebelumnya menanggapi yang tahun ini kan apa namanya nikahan paling mewah kayak Atta dan Bilar tuh Bang Bilar menanggapinya dimananya? Masa kategori artis yang melaksanakan pernikahan mewah Kak? Saya gak menganggap pernikahan saya pengen mewah Cuma memang kita udah pengen mempersiapkan pernikahan itu yang terbaik ya Karena menurut kita nikah itu adalah sesuatu yang dipersiapkan secara matang dan pengen acara yang hanya sekali seumur hidup bagi kita Jadi ya intinya kita pengen yang terbaik masalah orang yang meniwai sesuatu itu mewah itu tergantung dari persi-persiap orang lain nilainya Kalau udah kita suruh pada kita sendiri kita pengen yang terbaik kita pengen yang bikin sesuatu acara yang bisa dikenang lah ya Memulai rangkaian acara tersebut nanti mulai dari tanggal 4 Juli ya Bang Bilar pengajian? Karena udah kemarin sama anak Udah pengajian Itu yang tanggal 4 rangkaian acaranya apa sih Bang? Kalau boleh tahu Seperti ya pengajian nih Seperti pengajian dan mungkin kita bincang pada orang tua juga disitu Pengajian mungkin akan dilakuin di satu tempat bareng langsung berdua Bang Bilar sama Lesti atau beda tempat gitu? Iya Iya Kita bareng berdua Bang Bilar Dengan anak saya disini Diri di Madagaskar gitu kan Iya kan karena biasanya kan cewe biasa dirumahnya cowok biasa dirumahnya gitu Biasanya Wah kita baru rumah Untuk tanggal 12 sendiri kan itu kan bertepatan tanggal ulang tahun Abang Bilar juga Nah itu saat itu juga pesta bujang apa? Pesta lajang Pesta lajang apa seperti apa sih? Ya bersama memang itu gak umum ya di Indonesia Canggung keceng Makanya kita bikin acara itu sedemikian mungkin Sedemikian rupa gimana caranya untuk bertemu ikuti adat timuran Karena itu kan memang nanti kayak seperti pelapasan lajang saya gitu Dimana nanti akan ada beberapa nasionasi ada teman saya Doa-doa ada harap ada teman saya Ya kita akan mengemasnya dengan fun lah dengan seru lah Siapa aja Bang kira-kira yang akan didatang di Pesta lajang? Yang dilibatkan gitu Oh yang dilibatkan Bang Ya mau nanti saya akan mungkin akan ajak Tau Bos Bersbid Yang banyak Bang Bersbid juga Bersbid juga Bersbid juga akan saya ajak Bersbid Artinya yang Ada pendisil juga kemungkinan Bersbid Welcome to my Brazil This is Brazil Canggungnya ada rangkaian 8 acara itu Bener gak sih Bang? Apa? Rangkaian 8 acara itu kayak salah satunya apa sih Bang? Ya gak tau nanti hitung aja kalian Kok ada sasaran dihitung sendiri Bang Oke kalian berdepan dan juga kan saat Pesta lajang malamnya makan dinner bareng Apakah bener gitu? Ya Semoga ada special dinner lah Saya mau nanti Di tanggal di Agustus Bulan abis itu kan mau ada resepsi di Medan Itu langsung sekalian akad kah? Seperti apa gitu? Ya liat aja nanti lah Bakal itu akan ada cara Primary Medan nya nanti Saya ngomong-ngomong sekarang liat aja nanti Surpries lah kejutan Tadi kan live di Anteveh juga nih Bang Seperti apa sih Bang? Abang merasakannya terharu